Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Terus berjumpa kembali dalam reportase Kairos Berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta diwakili Pendeta Anafera Pangaribuan Memberangkatkan Pendeta Aris Suhenro Panjaitan menuju pelayanan yang baru Sekaligus melantik Pendeta Ernawati Hasugian Sebagai Pendeta fungsional yang baru di HKBP Ramadjati, Jakarta Pemberangkatan dan pelantikan Pendeta fungsional di HKBP Ramadjati Berlangsung pada kebaktian Minggu 9 setelah Trinitatis 1 Agustus 2021 Ditayangkan secara live streaming dari Gedung Gereja HKBP Resor Ramadjati, Jakarta Timur Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diwakili Pendeta Anafera Pangaribuan Pendeta Resor HKBP Resor Ramadjati Berangkatkan secara resmi Pendeta Aris Suhenro Panjaitan Pendeta fungsional yang lama menuju pelayanan yang baru Di HKBP Resor Pringsewu, Lampung Amin Jangan terima kasih telah menonton Kepala Pembangkatan dan pelayanan yang baru Yang terima kasih telah menonton Pendeta Pembangkatan dan pelayanan yang baru Pendeta Pembangkatan dan pelayanan yang baru Di HKBP Resor Pringsewu, Lampung Saya di pasu-pasu punak tamak atas Paku Basomuna Pada kesempatan tersebut, Pendeta Anafera Pangaribuan melantik Pendeta Ernawati Hasugian Menjadi Pendeta fungsional yang baru Setelah sebelumnya melayani di HKBP AGP Resor Simpang Marindau, Medan Mengonton aturan peraturan HKBP Dohut ulaun ni pedita fungsional Nuwaing namanukun maau dihamu Inang Pendeta Ernawati Hasugian STHMM Naolodo hamu Ojak konon gabi pedita fungsional di HKBP Resor Keramatjati Distrik Walu DKI Jakarta Naolodo au, saya didongani Jaladi pergogoi Tuhan ni maau Mangulaon salutnai Marhiti hiti guarni debata amah Dohut guarni anakna Tuhan Yesus Kristus Dohut guarni ton di porbadia Hojak kon mahamu gabi pedita fungsional Di HKBP Resor Keramatjati Distrik Walu DKI Jakarta Saya didongani Jaladi pargogoi Tuhan debata mahamu Mangulahon salhut ulauni Asamar sangap guarni Marhiti hiti Pako basyon munah di huriai Amen Pemberangkatan dan pelantikan Pendeta fungsional di HKBP Keramatjati Dilaksanakan secara terbatas Dari gedung gereja yang ditayangkan secara live streaming Kebaktian di layu liturgis Pendeta Sakarya Siman Juntak Pimpinan Jemaat HKBP Gedong Resor Keramatjati Pembaca Warta Jemaat Duel Frosil Panahutauru SK Pemberangkatan dan pelantikan dibacakan oleh Pendeta Lilis Ferawati Tambunan Semuanya pelayan fungsional di HKBP Keramatjati Pendeta Ana Vera Pangaribuan dalam kotbahnya Menyampaikan makna topik Minggu Memelihara Kesatuan Roh berdasarkan Efesus 4 ayat 1 sampai 7 Dimana di dalamnya adalah orang-orang yang percaya Pastilah di dalam perjalanan hidupnya Diperhadapkan dengan banyaknya tantangan Tantangan itu bisa sama tetapi bisa berbeda Sesuai dengan konteks gereja masing-masing Namun walaupun berbeda Gereja mempunyai nilai yang sama Dan punya arah perjalanan yang sama Maka apa yang dialami gereja masa lalu Itu bisa menjadi pelajaran yang berharga Bagi gereja di masa kini Pergumulan gereja mula-mula Tentang hidup di dalam Kristus Akan sangat berguna juga Bagi gereja masa kini Saat ini kita berada Sehingga keberadaan gereja Sebagai tubuh Kristus Akan tetaplah eksis Meskipun berada di zaman yang berbeda Di tempat yang berbeda Kondisi situasi yang berbeda Makanya kalau kita ingat bahwa Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya Apapun kondisinya Situasinya Acara pemberangkatan dan pelantikan Pendeta fungsional di HKBP Keramat Jati Yang diselenggarakan secara virtual Atau live streaming Diisi dengan kata-kata sambutan Dari pendeta yang diberangkatkan Pendeta yang dilantik Perwakilan parhalado Atau jemaat Serta bimbingan pengarahan Dari preses yang diwakili Oleh pendeta Anafera Pangaribuan Terima kasih Assalamualaikum Demikian reportase Keros Edisi hari ini Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengirimkan liputan Kegiatan pelayanan Melalui alamat email kami Untuk kemudian ditayangkan Di media ini Jangan lupa tetap disiplin Tolong menjaga diri Selama pandemi COVID-19 Selalu pakai masker Rajin cuci tangan Memakai sabun Menjaga jarak Dengan orang lain Hindari kerumunan Tetap jaga kondisi Kebugaran dan kesehatan Sampai jumpa Salam sehat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih